hai 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 Halo Mirsa berjumpa lagi dengan aku di channel pojibun Nah kalian akan berada di akses Masuk Jalan Piala Dunia Stadion Gelora Bung Tomo Kira-kira update terbarunya seperti apa Tonton terus video ini bagi yang belum subscribe Pencet tombol subscribe terus like Comment dan juga share ke teman-teman Kalian semuanya terima kasih Halo Mirsa Apa kabar kalian semuanya Aku harap kalian semuanya Yang nonton video ini dalam keadaan Sehat selalu dimanapun Kalian berada Nah di video kali ini Aku ajak kalian untuk melihat Update-an terbaru dari akses Masuk Jalan Piala Dunia Stadion Gelora Bung Tomo Nah video ini kita awali Dari Jalan Masuk Yang melalui tol ya Dan ini adalah pintu masuk tol Dan kita akan berakhir di Stadion Gelora Bung Tomo Jadi ini dari tol ke GPT Pemirsa Dan video yang dari GPT ke tol ini Sudah di upload Beberapa hari yang lalu Tonton aja yang masih Belum nonton Update-an terbarunya bagaimana Nah kali ini aku Rada beda ya Biasanya aku ajak kalian untuk Lewat di samping jalan ini Tapi kali ini aku ajak kalian Untuk lewat Di jalan tolnya Pemirsa Nah kita Ini adalah pertama kali aku lewat sini Karena beberapa minggu yang lalu Masih belum jadi Dan kayaknya Sekarang sudah pada jadi Kita review jalan ini Nah seperti ini Jalannya Video ini berbeda ya Pemirsa Dari video-video aku sebelumnya Ini pertama kali aku lewat jalan ini Pemirsa Nah seperti ini ya Itu ada beberapa Jalan Dan seperti ini situasi hari ini Ini lewat tolnya Pemirsa Ya bukan lewat di sebelah Timur jalan ini Yang kayak biasanya aku lewatin Nah kita ini Mengarah ke arah selatan Di depan itu Tampak dari kejauhan Kelihatan kayak Pintu masuk Menuju ke jalan tol ini Mungkin itu namanya nanti Pintu masuk GBT Mungkin ya Pemirsa Karena Akses Jalan ini itu Mengarah ke arah Stadion Gelora Bung Tomo Nah kita akan melewati Jalan itu Jadi Ikutin terus Perjalananku Melewati jalan ini Nah ini di tengah-tengah itu Dikasih kayak Masih ada besi-besi ya Pemirsa Ini mungkin ada pengerjaan Nanti di Dikasih pembatas Antara jalan sebelah kiri dan Jalan sebelah Kanan Jadi searah-searah Begitu Pemirsa Dan ini kan masih dalam Progres ya Pemirsa Nah kayak gini Kita akan update terus Perkembangan jalan ini Nah ini lagi ada pengerjaan disini Ini nanti mungkin bakal jadi Akses Untuk pintu masuk ya Pemirsa Di jalan ini Nah seperti ini Viewnya Ini pertama kali aku sini Jadi aku agak Gimana ya Pemirsa agak bingung Nah seperti itu ya Pemirsa Tengah-tengahnya itu masih ada pengerjaan Aku gak ngerti Ini nanti akan dikasih pembatas mungkin Nah itu tampak dari kejauhan Stadion Gelora Bung Tomo dan juga TPA Penawo Itu berada di sebelah barat Pemirsa Oh mungkin Dipakai buat tiang lampu ya Pemirsa Nah kayak gini Ini yang sudah jadi Nah kayak gini Pemirsa Pakai tiang lampu Jadi aku gak ngerti ini Jalan nanti akan dikasih pembatas atau Enggak Kayaknya sih dikasih ya Pemirsa Makanya jalan ini sangat lebar Enggak mungkin kalau gak dikasih pembatas Dan ada tiang lampunya kayak gini Nah ini kita akan selesai di ujung jalan ini Ujung jalan ini seperti biasa ya Pemirsa Kayak pertemuan banyak jalan Ada CLLP flyover dan juga jalan ini Seperti biasanya Nah kayak gini ini view dari kejauhan Jalan yang kita lewatin tadi ya Pemirsa Biasanya kalau lewat jalan ini Yang di sebelah timurnya itu Jalan itu agak lama ya Pemirsa Dan kalau lewat jalan tadi itu kok kayak cepet gitu Nah sekarang kita lewat sini Yang kalian lihat ini adalah flyover ya Pemirsa Kita gak bisa kesitu Karena mungkin flyovernya sudah selesai Dan menunggu progres jalan-jalan ini aja Pemirsa Nah sekarang kita akan mengarah ke arah barat Tampak dari kejauhan Stadion Gelora Pung Tomo Dan seperti ini view jalannya Ini titik temu dari CLLP flyover dan arah tol tadi Pemirsa Jalan ini Dan progresnya masih terus dikerjakan Dan belum di aspal Kalau nyampe sini baru di aspal Dan nanti kita akan update terus Perkembangan jalan ini Pemirsa Nah Pemirsa perjalanan kita lanjutkan kembali Hari ini lumayan cerah ya Ini mungkin sudah jam berapa ya Jam 7 atau setengah 7 Jadi matahari sudah mulai naik Jadi gak remang-remang Pas waktu aku datang kesini pagi-pagi Dan kalian bisa lihat Jalan ini tidak lurus Jalan ini meliuk-liuk Dan sangat lebar Tampak dari kejauhan TPA Penowo Jadi jalanan ini berdekatan dengan TPA Penowo Di sebelah kanan Dan kalian lihat di sebelah kiri tadi Nah ini Ini adalah Stadion Gelora Pung Tomo Tampak dari kejauhan Nah seperti ini Pemirsa Ini jalannya Viewnya hari ini kayak gini Jalannya lebar Kayak Ya seperti inilah Dan tambak-tambak garam Juga lagi Produksi garamnya Pemirsa Nah kayak gini Viewnya cantik sekali Pagi ini Tuh ada garung-garung warna biru Itu garam Pemirsa ya Ditaruh di pinggir-pinggir jalan ini Dan ujung aspal Dari jalan ini Sampai sini Setelah itu kita akan melewati Jalan yang bergerikil Ini itu mungkin jalannya Pemkot ya Pemirsa Kita tunggu aja Pengerjaan jalan ini Progres terbarunya Kita doakan aja Pengerjaannya lancar Agar Sesuai dengan waktu yang diharapkan Pemirsa Kita doakan aja yang terbaik Dan sampai jalan ini Jalannya itu Bergerikil Batu yang bergerikil Nah kayak gini Bisa kalian lihat sendiri Di sebelah kanan dan kiri Banyak sekali Tanaman Dan Ya kayak gini Pemirsa Harus hati-hati Kalau lewat jalan ini Nah seperti yang kalian lihat ini Tanamannya banyak sekali Dan ini berdekatan langsung Dengan TPA Jadi Yang di sebelah TPA itu Kayak dikasih taman Begitu Bisa ditanamin Banyak sekali Peponan Sudah ditanam Mungkin ya Tunggu aja Beberapa tahun lagi Mungkin bakal Ijo Se ijo ijo nya Bisa tanam Area ini Karena dikasih tanaman Banyak banget Nah di depan itu Kelihatan biru itu Karung garam ya Bisa itu Isinya garam Karena Seperti yang aku bilang Area GBT itu Dikelilingi Tambak garam Nah Sampai sini Jalanya itu Sudah di asfal lagi Dan ini Lurus Sampai ke GBT Sudah mulus Sudah di asfal Lebar Dan bagus Jalanan ini View nya Seperti yang kalian lihat ini Kalian bisa lihat View nya kayak gini Dan bisa komen ya Di kolom komentar Menurut kalian bagaimana Karena musim kemarah Jadi Gimana ya Daun-daun Kayaknya Mulai menguning Tapi beberapa hari ini Surabaya juga sudah Mulai hujan Meskipun Enggak Apa ya Intensitasnya itu Enggak Sering ya Pemirsa Dan itu yang kalian lihat Adalah Danau Bosom Di Ada Danau Bosom Buat apa Yang untuk Agar tidak banjir Di area ini Untuk menambung Air pastinya Dan Seperti inilah View hari ini Updatean terbaru View balik Dari Tol Menuju ke Stadion Gelora Bung Tomo Nah Kalian bisa komen Di kolom komentar Videonya Aku akhiri Sampai Sini Oke Pemirsa terima kasih Buat kalian semua Yang sudah nonton videoku Kalau menurut kalian Video ini bermanfaat Jangan lupa Dipayang tombol subscribe Terus like Comment Dan juga share Ke teman-teman kalian semuanya Video kini aku akhiri Dan terima kasih Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax